Kan itu tergantung dari manusianya ya, kita kan bisa melihat pribadinya beliau itu kan santun, terus juga berapa namanya, kalau secara apa, dia bertutur kata juga gak sembarangan, ada apa, ada istilahnya etikanya. Waktu pertama kali beliau jadi pembunuh aku senang banget gitu kan, sayangnya gak jadi pribunuh, karena kan kita sebagai, bukan saya sebagai orang muslim ya, maksudnya memang dia ada aturan-aturnya sesuai dengan sunnahnya, kita cungin jempol, kerja kerasnya beliau tuh, kayak jembatan yang di Sudirman, seperti kayak di Singapura tuh ya kan, di Hongkong gitu kan, modal jembatannya tuh, aku suka banget tuh, jadi kita anak-anak beliau juga kadang-kadang kelihatannya bagus ya gitu jembatannya. Iya, ada di Youtube besok. Begitu kan ya, jadi dia gak perlu disorot, oh ini begini-begini gitu ya kan, kerja dulu baru gitu kan. Seju banget 2024, saya mendukung banget, karena dari dulu saya selalu pilih beliau, aduh sayang banget ya gitu, karena saya suka tuh waktu pas dia berpidato dengan pihak internasional tuh ya, tanpa teks, katanya bagus tertata, ya suatu pimpinan yang bagus lah. Selaku warga Jakarta, teruskan, dan kita perjuangkan Pak Anies, sampai beliau naik ke 2024. Nah, apa lagi tuh, beliau aja lagi mani kunci, saya juga suka kucing. Dengan IG-nya Bapak, saya dengan Ibu Tutut, dari Yawara Group Restoran, ya dukung kita juga Pak Anies, UMKM. Apa namanya, jadi ada persatuannya ya, tadinya tidak tahu apa itu usaha-usaha yang kredit-kredit menegak ke atas, apa ke bawah, jadi kita jadi bisa tahu gitu, ada meluas networking-nya gitu, dari lokal, terus dari yang tidak lokal, juga kita paham, oh kayak begini ya gitu. Jadi, kita dirangkul semuanya dari bawah sampai ke atas, jangan atasnya aja yang di tengah-tengah ya kan, kita kan orang-orang di bawah juga ingin merasakan juga, kita kan semua sama. Efektif banget gitu kan, pembuatan sumur resapan itu, memang harusnya sih seperti itu ya, dari dulu kita ya, jadi tidak terjadi lagi yang banjir yang seperti yang sudah pengalaman kita di tahun sebelumnya, kayak gitu. Karena air luberan dari jalan kan, gotnya terlalu kecil kan gitu, kalau ada sumur resapan kan, mereka langsung masuk ke sumur resapan, gak mungkin masuk ke got yang kecil itu. Imagenya tuh harus dibuka gitu, harus banyak belajar baca, harus dibuka gitu, makanya orang tuh jangan lihat, kalau lihat di handphone, lihatnya jangan TikTok, jangan yang ini, lihatlah pendidikan, pengetahuan, pengetahuan yang sudah ada.